Sobat-sobat siapah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sore menjelang pukul 5 sore kita kumpul dalam rangka melanjutkan diskusi kita tentang serial demokrasi. Demokrasi dan pemilihan. Seperti pernah saya sampaikan bahwa ini merupakan sesi khusus dari perkuliahan untuk 7 kelas pada semester ini yang saya bikin yaitu kita khusus untuk membicarakan masalah pemilihan umum baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden yang akan berlangsung tidak sampai 2 tahun lagi. Jadi pada Februari tahun 2024 kita akan memulai rangkaian pemilihan umum legislatif. Kalau sekarang sudah Desember berarti ya kurang lebih 14 bulan lagi. tidak sampai satu setengah tahun. Oleh karena itulah saya merasa perlu untuk mengisipkan materi mengenai ini di perkuliahan untuk semua kelas yang saya pikir. Tujuannya tentu hanya untuk membuat suatu pencerahan, membuat suatu katakanlah pemberian informasi tentang apa itu demokrasi dan apa itu pemilihan umum. Pada seri pertama yang lalu kita sudah bicara tentang demokrasi dan bagaimana kondisi demokrasi kita pada saat ini. apakah masih berjalan pada relnya atau sudah melenceng atau keluar dari rel yang seharusnya. Kesimpulannya pada waktu itu adalah bahwa semua kita berpendapat bahwa demokrasi kita sebenarnya masih ada di rel Pancasila. Tetapi dalam pelaksanaannya kita mengakui banyak sekali terjadi kekurangan-kekurangan yang kalau tidak diwaspadai akan membuat kita tidak lagi menjadi negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila tetapi demokrasi yang sudah kebablasan. Semua kita memang sedang berusaha supaya bisa mengendalikan demokrasi kita supaya jangan sampai meleceng dan tidak keluar dari orang-orang yang ada di Pancasila. Nah pada saat ini kita coba untuk membicarakan tentang pemilu khusus yaitu pemilu tentang Presiden. Pemilu Presiden ini sebagaimana kita ketahui itu berdasarkan hambang batas salam Presiden yang bisa dihajukan oleh partai politik. Jadi di Indonesia ini hambang batas partai politik bisa mencalonkan seorang Presiden itu adalah sudah dimulai pada pemilu 2004. Pemilu 2004 itu merupakan pemilu pertama yang dilangsungkan secara langsung. Kan kalau sebelumnya pada masa Orde Baru itu Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. di mana kemudian kita ketahui pada masa Orde Baru itu Soeharto bisa menjadi Presiden untuk tujuh kali pemilihan. Pemilunya hanya pemilu legislatif. Kalau kemudian legislatif yaitu pada waktu itu DPR bersama-sama dengan utusan golongan dan utusan daerah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di mana kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden. Dan kita ketahui bahwa sejak masa Orde Baru itu tidak ada pilihan lain mereka hanya Pak Harto saja yang menjadi Presiden selama tujuh kali. Pemilu yang terakhir di masa Orde Baru itu dilakukan pada tahun 1997. Tapi kemudian terjadi pergolakan di mana rakyat kemudian melakukan penentangan atas hasil pemilu itu yang menyebabkan kemudian Pak Harto terpaksa mengundurkan diri. Mengundurkan diri pada tahun 1998. Setelah itu kita mengetahui ada gelombang reformasi yang melakukan perlombakan datar atas kehidupan bernunggara kita. Sehingga salah satu produknya adalah dibentuknya MPR yang baru berdasarkan pemilu yang diselenggarakan dua tahun kemudian pemilu 19, pengganti 1907 yaitu pada tahun 1999. Jadi pada tahun 1999 itu dilakukan pemilu ulang di mana pemilu yang 1907 dianggap tidak sah dianggap penuh pecurangan kemudian dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang pada tahun 1997. Nah dari hasil pemilu 1999 inilah maka kemudian MPR menetapkan suatu ketetapan baru di mana Presiden tidak lagi diangkat oleh MPR tetapi dipilih langsung melalui pemilihan umum. Nah kemudian juga ditetapkan adanya ambang batas partai politik itu bisa mencalonkan seorang calon Presiden kalau memenuhi ambang batas tersebut. Artinya tidak semua tidak semua partai yang berhasil melenggang kesenayan itu berhak untuk mencalonkan mencalonkan calon Presiden tidak semuanya hanya mereka-mereka saja yang hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang bisa melenggang dengan calonnya mencalonkan Presiden sebelum kalau kita lihat kita lihat hasil pemilu 2014 perolehannya pada waktu 2014 itu partai-partai yang pada 2014 itu berhasil mendapatkan suara bisa masuk ke DPR tingkat nasional dimana partai Nasdem itu mendapatkan 6,72 persen PKB 9,04 persen PKS itu 6,79 persen PDIP 18,95 persen kemudian Golkar 14,75 persen selanjutnya Green Drive itu 11,81 persen Demokrat 10,19 persen PAN Partai Nasional 7,59 persen kemudian P3 6,53 persen kemudian Hanurah 5,26 persen kemudian Partai Bulan Bintang 1,46 persen dan terakhir itu Partai PKP PKP itu Partai Karya Peduli kalau saya tidak salah itu 0,91 persen yaitu hasil dari pemilu tahun 2014 dan kemudian dalam pemilu tersebut kita ketahui SBY berhasil menjadi pemenang pemilu jadi kita lihat disitu untuk 5 tahun berikutnya yaitu pada pemilu 2019 itu PDIP memperoleh 21 persen 21,4 persen dengan jumlah kursinya 128 ya kemudian Golkar kita lihat mendapatkan apa perolehan suara sebanyak 13,6 persen dengan jumlah perolehan kursi 85 kursi Gerindra 13,9 persen dengan jumlah perolehan kursi 50 Gerindra 78 Nasdem 10 persen perolehan kursinya 59 kemudian PKB 10,7 persen dengan perolehan kursinya 58 dan sebagainya intinya kalau kita lihat kita lihat disini berdasarkan ketentuan dari presidential threshold yaitu ambang batas partai yang bisa mengajukan calon itu yang memenuhi syarat hanya satu partai yaitu partai PDIP karena perolehan suaranya itu di atas 20 persen dari PDIP ke bawah itu enggak ada yang bisa memenuhi mulai dari Golkar kemudian Gerindra Nasdem PKB Demokrat TKS PAN dan APPT semua itu makin makin kecil ke bawah oleh karena itulah maka kalau kita lihat dinamika politik sekarang ini itu yang ramai didiskusikan itu adalah partai PDIP dengan calon yang ya di dalam partai tersebut ternyata ada dua yang yang diunggulkan yaitu ada sebagian yang mencalonkan Ganjar Pranowo dan kemudian ada sebagian lagi yang mencalonkan Puan Baharan kemudian kalau kita lihat Golkar memang mau mencalonkan Air Langga Artarto tapi dia punya maswara kan hanya 13,6% yang bisa ya kan Gerindra juga mau mencalonkan Prabowo tapi dia 13,9% gak bisa juga Nasdem Nasdem sekarang ini sudah mendeklarasikan bahwa partainya itu mencalonkan Anies ya aku boleh nanya enggak nanti ya saya buka sesi pertanyaan sekarang masih penjelaskan dulu ya oke baik kita teruskan jadi sebagaimana tadi sampaikan bahwa berdasarkan urutan perolehan suara ini yang bisa itu mencalonkan hanya PDIP oleh karena itu PDIP itu kalau kita lihat sekarang ini ada dua calon yang cukup bencar cukup bencar mengajukan calonnya yaitu yang pertama adalah Ganjar Pranowo yang kedua adalah si ini Puan dan kalau kita lihat dari survei-survei elektabilitas calon presiden itu Ganjar Pranowo rata-rata berdasarkan survei tersebut menempati tiga besar Ganjar Pranowo Prabowo Sugianto Anies Paswedan ya kemudian di bawahnya banyak-banyak lagi tuh ada Tuan Kamil ada Ahaye ada Sanjadra Uno ada Tuan Maharani dan sekerusnya ke bawah ya kan nah tetapi berdasarkan elek apa presidential threshold hanya PDIP yang bisa maka yang jadi pertanyaan saya sekarang kepada ah ya ini kita mulai sesi tanya-jawab berdasarkan apa perolehan suara ini menurut Anda siapa harus berkoalisi dengan siapa supaya bisa mengajukan calon presiden kalau PDIP dia melenggang 21,4% dia udah gak perlu koalisi juga udah bisa kalau yang lain harus mengajukan nah silahkan larang kalau mau ada mudah aku sebelumnya kalau menurut saya pribadi untuk koalisi sendiri kalau saya berpendapat Gerindra dengan Nasdem Gerindra dengan Nasdem Gerindra itu 13,9% Nasdem itu 10% tapi Gerindra itu punya Prabowo Sebianto harga mati udah dari tahun kapan sudah mengajukan dari 2014 2019 dan 2024 masih Prabowo terus kemudian Nasdem juga sudah memproklamasikan calon presidennya adalah Anies Baswedan Anies Baswedan apa mungkin Prabowo mau jadi wakil gak mungkin Anies baru ya kan harus diketahui bahwa Anies Baswedan gak punya pantai orang bukan orang partai orang independen dia bukan anggota partai apapun juga kebetulan Nasdem memandang Anies Baswedan calon potensial untuk dijadikan pres jadi kalau misalnya Nasdem yang sudah memproklamasikan si Anies kemudian Gerindra juga sudah jari dulu dari 2014 10 tahun yang lalu sudah mencalon Prabowo iya mau digeser di apa namanya wakil kan gak mungkin jadi yang kamu katakan Gerindra Nasdem itu nyaris mustahil oke oke yang lain silahkan komposisi mana lagi yang mungkin mungkin kan dari seperti yang media kita paparkan untuk yang sedang ramai ya sepertinya Nasdem Demokrat sama PKS Nasdem Demokrat dengan PKS kita lihat jumlah suara Nasdem itu 10% Demokrat 8,6 berarti 18,6 PKS 9,1 berarti itu 27,8 bisa bisa tapi harus dilihat juga dilihatnya bagaimana Nasdem sudah jelas duluan dia mendeklarasikan Anies sebagai Capres ya kan berarti partai yang berikutnya yaitu Demokrat dengan PKS hanya punya wakil punya kans untuk jadi wakil tidak bisa jadi Capresnya Capresnya sudah Anies artinya sudah dipasang harga mati oleh Nasdem bahwa presidennya adalah Anies wakil presiden ya mungkin terbuka tapi kalau kita lihat Demokrat itu mengajukan AHI Sementara PKS juga dia merasa bahwa dia punya calon juga yaitu anak karyawan yang dua kali dua periode menjadi gubernur Jawabaran oleh karena itu mereka memandang bahwa AHIR atau Ahmad Ahmad itu punya pengalaman di pemerintahan AHI belum pernah jadi apa-apa dia adalah salah satu yang kemudian mengundurkan diri sehingga tidak ada belum ada oleh karena itulah demokrat ngotot bertahan dengan calon wakil presidennya itu adalah AHI terus kemudian PKS juga bertahan gak mau dong partai dia kemudian apalagi kalau kita lihat jumlah perolehan suaranya gedean PKS daripada demokrat ya kan PKS 98,6 mana mungkin mereka merelakan calon wakil presidennya itu adalah AHI pertama dianggap belum ada pengalaman terus kemudian yang kedua sampai sekarang antara demokrat dengan PKS masih belum berhasil pada kesepakatan siapa yang akan diusung menjadi calon wakil presiden PDIP ya Pak PDIP kenapa PDIP karena pemenangnya bukan PDIP itu kan udah jelas dia tanpa koalisi juga bisa nyalon tapi juga mereka punya internal punya masalah intern yang mau dicalonkan siapa ganjar atau puan nah Abah saya mau nanya lagi nih pertanyaannya adalah perolehan suara ini berdasarkan apa ya survei kah atau analisis atau dari benar-benar dari masyarakat atau anggota partai atau anggota masyarakat yang memilih partai pada tabel yang kamu lihat ini iya perolehan suara ini itu berasal dari mana perolehan suara ini hasil pemilu 2019 oke jadi hasil pemilu 2019 pemenang pertama adalah PDIP dengan jumlah suara yang dia peroleh 21,4 dengan jumlah wakil dari partai ini yang masuk ke DPR 128 orang nah jadi kalau berdasarkan presidencial presiden dengan jumlah 21,4 persen ya dia tanpa tanpa koalisi juga bisa langsung mencalon kan persoalannya gak mungkin lah kalau calon presiden itu hanya satu-satunya kita lihat ramai orang-orang itu menggugat supaya presidencial presiden ini dirobah jangan apa jangan 20% karena kalau 20% itu kan cuma PDIP yang lain gak bisa tapi oleh mahkamah konstitusi semua bukatan itu ditolak karena dengan mengubah presidencial presidencial berarti harus mengubah undang-undang undang-undang dasar ya undang-undang jadi undang-undang tentang pemerintah presiden diubah dulu ya maksudnya mengubah undang-undang ini mungkin saja dilakukan juga perubahan sehingga presiden bukan hanya dua kali tapi bisa tiga kali kan gitu ya kalau memang diubahnya itu berdasarkan sumbernya yaitu apa namanya kan di apa namanya undang-undang dasar 45 disebutkan presiden hanya bisa dua kali pengilu maka kejokowi gak bisa ketiga kalinya tapi sering juga saya sebutkan saya jelaskan kepada mahasiswa bahwa kalau memang undang-undang dasarnya dirubah ya kenapa gak bisa apalagi kalau kita lihat dari komposisi partai-partai di sini PDIP Golkar Gerinda Nasrem Nasden PKB kemudian PAN dan PPP itu kan semuanya ada di pemerintah partai koalisi pemerintah sementara yang jadi oposisi ya hanya Demokrat dan PKS ya kan berarti dari 100% itu cuma dikurangi 8,6 tambah 9,1 berarti cuma 17,7 yang oposisi sementara yang mendukung pemerintah itu berarti 80% lebih ya kan kalau memang mau menang-menangan merubah MPR ya mengubah undang-undang dasar 45 sehingga dirubah lagi presiden boleh ketiga kalinya sebenarnya kalau berdasarkan perolehan suara mereka bisa tapi kan jadi gaduh nanti ya mentang-mentang banyak akhirnya dirubah lagi udah 45 Jokowi naik lagi jadi ketiga kali nanti dikhawatirkan terulang lagi seperti Pak Hatta orang kalau kelaman berkuasa biasanya kan sudah duduk lupa berdiri gitu kan akhirnya jadi keempat kalinya kelima kalinya sama aja buang reformasi gitu kan maka kemudian partai-partai yang sebenarnya kalau mereka mau menang-menangan mereka mau main ini apa kuat-kuatan partai pemerintah kuat 81% lebih oposisi cuma 17% kalau ambil suara di MPR mengubah undang-undang rasa 45 kan bisa kalau undang-undang rasa 45 dirubah sehingga presiden bisa ketiga kalinya itu tuh Jokowi bisa masuk-manjur lagi tapi kemudian partai-partai itu sepakat udah gak usah dirubah-rubah tetap aja presiden cukup dua kali tapi kan elektoral atau presidencial threshold ini tidak dilakukan perubahan tetap 20% oke jadi kalau kita lihat berdasarkan yang saya sampaikan tadi ya masih sejauh ini apa hanya PDIP yang bisa PDIP sendiri masih masih apa pusing kalau dilihat Ganjar Pranowo itu memang termasuk tiga besar yang dalam elektabilitas itu namanya kan ngoncer tapi Bu Mega mungkin berpikiran bahwa Terah Soekarno harus ada penerus sebab Bu Mega sekarang kan umurnya sudah berapa sudah 75an ya kan beliau khawatir nanti kalau misalnya udah keburu gak ada nanti PDIP sehat yang tinggi makanya dia bersikeras supaya yang jadi calon presiden adalah Puan padahal Puan Maharani berdasarkan elektabilitas itu nilainya jauh sekali ada di bawah mulai dikatakan walaupun disana-sini sudah ada di pajang Bali ke pepaksaya kebenekaan gitu kan ya dimana-mana di tanggara banyak banget tapi kan sama sekali gak mempengaruhi elektabilitas tetap aja jauh di bawah jadi dilemanya dari PDIP meskipun dia bisa mencalonkan tanpa koalisi nanti kalau dia calonin Puan enang gak sementara kalau dia calonin Ganjar walaupun kadernya sendiri ini masih mereka hitung-hitung kenapa? karena Ganjar kan bukan tersebut dan boleh dikatakan makin ke depan itu kan negawati makin sepuh ya kan pemilu yang akan datang aja mungkin dia sudah mendapatkan 80 atau oleh karena itulah dilema dari PDIP harus siapa yang mau disini oke berikutnya saya pengen dengar juga dari yang lain kira-kira menurut Anda siapa lagi nih koalisi yang mana nih yang bisa mencapai 21% 20% kalau Gerindra sama PKB gimana yang bisa jadi 24% Gerindra sama PKB Gerindra itu 13,9% PKB 10,7% berarti 24,6% bisa Gerindra sudah jelas itu dia maunya Pak Prabowo ya 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 ini sebenarnya dia maunya muhaimin muhaimin iskandar yang akan menjadi wapresnya tetapi Gerindra juga mikir-mikir walaupun secara perolehan suara mereka cukup untuk mengajukan tapi kan apa elektabilitas dari calon wapres juga harus diperhitungkan muhaimin dalam ini apa dalam elektabilitas survei-survei itu hanya menempati 0,5% gak nyampe 1% jadi kira-kira kalau Gerindra mau gabung dengan PKB presidennya itu adalah Pak Prabowo Cawapresnya adalah Mamo Haimin kira-kira ini ngedongkrak gak atau malah bikin jatuh kalau menurut saya jadi mereka terus itu ada koalisi yang memang sudah ada omongan-omongan antara PKB koalisi Indonesia Bersatu KID dengan Golkar tapi sampai sekarang masih belum ini karena masing-masing apa masing-masing partai itu bukan hanya ngitung-ngitung jumlah suara di atas 20 tetapi juga harus menghitung kira-kira yang akan diajukan itu mendongkrak suara kalau kita lihatlah katakanlah misalnya Nasdem Nasdem sudah jauh-jauh hari itu sudah mencalonkan Anies Tentunya Nasdem berharap itu akan ada efek ekor jas namanya di mana dengan mencalonkan Anies dia berharap partai Nasdem juga terdongkrak suaranya tapi realitasnya ternyata bukannya makin naik malah turun kenapa karena pada pemilu 2019 eh 2017 pemilu DKI dikada gubernur DKI itu antara Nasdem ya itu dia termasuk orang yang mendukung Aho jadi dia anti Anies makanya kemudian ketika saat ini Nasdem memilih Anies orang jadi bertanya-tanya mendapatkan bukti bahwa memang dalam politik itu tidak ada musuh abadi tidak ada teman yang penting kepentingan gitu ya jadi Nasdem mungkin melihat Anies ini apa nanti kalau jadi presiden bisa bekerja sama dengan Nasdem ya kan nah tapi kemudian ternyata sejauh ini elektabilitas dari Nasdem ternyata bukannya naik malah turun dan bahkan banyak petinggi-petinggi Nasdem yang pada mengundurkan diri terutama yang dari Indonesia Timur karena mereka mengenal Anies itu pada waktu KDK itu bawa-bawa agama sehingga kemudian mereka tidak simpati tidak mau mendukung Anies oleh karena itu Nasdem itu begitu mencalonkan dengan harapan malah dapat perolehan suara malah yang terjadi dalam survei elektabilitas malah turun malah yang mendapat kecipratan itu partai yang lain seperti Demokrat dan yang tidak mau yang tidak setuju dengan Anies pada milih partai-partai lain jadi jelas ya bahwa antara yang bertiga itu sampai sekarang masih belum kompak tapi kalau dilihat-lihat bahwa pencalonan presiden sendiri itu kan baru dibuka KPU pada September 2023 jadi sebenarnya masih lama jadi setelah kemungkinan akan terjadi apa namanya hal-hal yang di luar dugaan sangat mungkin kalau kita lihat sendiri ya misalnya PAN PAN kemarin itu sudah deklarasi walaupun informal tapi warungan daerah itu dia mencalonkan Ganjar tapi Ganjar sendiri di BDIP belum direstui karena BDIP masih memutuskan apakah Ganjar atau Puan jadi andai kata Ganjar kemudian tidak dicalonkan oleh BDIP kemungkinan besarnya dia akan didukung oleh partai lain supaya tetap bisa maju partai lain itu kan berharap dengan adanya Ganjar naik maka Ganjar menang dan mereka mendapatkan kemenangan juga sementara BDIP gara-gara memilih Puan di prosok jadi ini dalam politik semuanya hitung-hitungan jangan sampai salah langkah ya Baya jatuhnya nanti salah langkah nanti malah jadi ini apa namanya salah ada pemilihan di satu daerah di mana APDIP itu sudah PD karena dia di daerah tersebut lalu kemudian untuk gubernur kebupati saya lupa dia mencalonkan caranya lalu kemudian yang menang malah orang lain yang menang malah orang lain bukan dari PDIP jadi mereka juga harus menghitung itu jangan sampai nanti milih Puan atau Ganjar hanya berdasarkan presiden yang kemudian dia ternyata salah langkah oleh karena itulah PDIP juga kemungkinan memerlukan koalisi dengan yang lain pada tahun 2019 PDIP banyak membangun koalisi dengan yang lain yang tidak diajak cuma PKS sama Demokrat yang ada di luar iya Demokrat koalisi gak ada diri selebihnya selebihnya adalah partai pemerintah komposisi cuma dua partai partai Demokrat dan PKS semuanya PDIP Golkar Perhidrat Nasdem kemudian PAN PPP semua adalah partai pendukung pemerintah itu yang saya katakan tadi jadi misalnya partai-partai pendukung pemerintah ini yang mau bersatu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar 45 Presiden itu tidak dua kali tapi bisa tiga kali yang memutipkan lagi itu sebenarnya bisa kalau berdasarkan itu kan kalau Undang-Undang Dasar diubah itu apa masalahnya itu boleh-boleh aja jadi kan ada orang yang mengatakan bahwa pencalonan misalnya ketiga kalinya untuk Jokowi itu adalah melanggar hukum iya melanggar hukum kalau Undang-Undang Dasar tidak diubah tapi kalau Undang-Undang Dasar diubah dulu kan tidak melanggar hukum yang bisa merubah siapa ya partai-partai partai-partai misalnya berkoalisi ada sekian partai hanya dua yang oposisi kan dilihat dari jumlah suaranya kan jauh sekandang apa sih talah talah telap berarti mungkin aja dilakukan perubahan ya kan cuman ini kan jadi Presiden gak bagus satu contohnya gak bagus balik-balik Undang-Undang Satu diubah lagi nanti kalau misalnya ternyata Presiden yang 2000 katakanlah misalnya Jokowi banjur lagi sampai 2009 eh 2029 gitu ya kemudian 2034-nya ternyata Presidennya gak bagus diubah lagi cukup satu kali gitu kan jadi gak lucu masa robah-robah menurut Undang-Undang Dasar namanya Undang-Undang Dasar silahkan ada yang mau berpendapat lagi siapa kemungkinan koalisi yang lain kalau kamu sendiri gimana Tara atau yang lain Melinda Melinda suaranya artinya kalau misalnya mau nanya dong kalau misalkan PDIP yang menang nih di Capres untuk ke depannya apakah tujuan misi dari PDP itu sama halnya seperti saat ini yang mau dijalankan apakah ada misi baru yang bakal dijalankan untuk ke depannya Pak ya Allah yang jelas setiap partai politik yang menang kan dia berhak untuk menjalankan misinya secara Undang-Undang secara hukum kan gak salah bukan hanya PDIP siapapun partai dan itulah memang namanya hakikat partai politik partai politik itu adalah kumpulan orang yang berusaha untuk merubut kekuasaan sehingga ketika mereka memegang kuasaan mereka akan bisa menjalankan visi dan misinya sesuai dengan tempat partai dan itu gak salah demokrasi siapa gunanya menang kalau ternyata gak boleh menjalankan visinya nah cuma tentu visinya itu tidak boleh keluar dari rel Pancasila dan Undang-Undang 1845 jadi andai kata kemudian ada partai yang menang terus kemudian memuat suatu perubahan yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang 1845 ya tentu saja hal itu bukan hanya melanggar hukum tapi sudah melanggar Undang-Undang 1845 yang kemungkinan partai itu ya tergantung lah jenis pelanggarannya apa ya kan seperti PKI misalnya pada waktu tahun 65 dia merasa sudah cukup kuat ya kan bisa berhasil menjadi partai nomor 4 terbesar tapi nomor 4 terbesar itu pemilu 55 pada tahun 60 61 62 63 kemungkinan besar mereka karena belum ada pemilu berikutnya jadi gak ketahuan ya mungkin kalau ada pemilu berikutnya mereka bisa ketahuan berapa persen keringkatan kekuatannya apakah sudah berhasil menjadi nomor 2 atau jadi nomor 1 bangkan nah buktinya mereka kemudian merasa bebe untuk melakukan suatu gerakan ya dengan Kudeta G30 SPKI nah ini kan suatu perubahan pertama dia melakukannya tidak dengan pemilu artinya sudah melanggar Undang-Undang melanggar Undang-Undang dasar 25 merebut kekuasaan pemerintah di asa tambah lagi kemudian dia pastinya akan merubah Pancasila ya menjadi negara komunis ya otomatis lah itu pelanggaran berat pelanggaran berat seperti ini yang mengakibatkan kemudian terjadi perlawanan dan ujungnya malah PKI dibubarkan jadi kalau pertanyaan dari Melinda tadi apakah PDIP akan menjalankan itu pasti dan boleh kenapa enggak bukan hanya PDIP misalnya Golkar yang menang pasti gue akan menjalankan program dia Gerindra yang menang ya pasti Gerindra akan menjalankan program dia nah itulah hakikatnya partai politik ya ngapain dia kemudian memutus partai politik lalu kemudian ketika dia menang gak boleh menjalankan program yang penting dia melaksanakan programnya itu jangan berulah seperti PKI yang kemudian melakukan pelanggaran berat terhadap peningguan sahabat peringatan Pancasila ya itu jelas haram di Indonesia jelas gak boleh pasti mendapatkan perlawanan apa ada misi baru Pak buat ngejalanin kedepannya gitu misi yang sekarang saya apa visinya dari PDIP dan kita semua rakyat mau tahu kan gak tahu sebenarnya apa menurut kamu kamu udah mau tahu apa yang sebenarnya dijalankan oleh PDIP saat ini misalnya apa tahu gak belum tahu semua rakyat gak tahu yang jelas bahwa visinya PDIP sebagai partai pemenang itu akan dijalankan oleh presiden karena presiden pada saat ini adalah memang orang partai Pak Jokowi kan orang PDIP jadi kalau misalnya Pak Jokowi menjalankan program partai di dalam pemerintahan dia apa itu salah ya enggak sebab kalau misalnya yang menang itu ternyata Prabowo sama Prabowo juga akan menjalankan program dari Krija pasti begitu yang menang kemudian misalnya pada waktu itu calonnya bukan cuma dua ada tiga katakan yang ketiga itu Erlangga Harta sebagai partai yang besar juga apakah kemudian Golkar tidak menjalankan programnya pasti menjalankan zaman order baru yang menguasai Golkar semua yang menguasai apa saja program itu program itu ya kan bahkan selama 32 tahun itu Golkar yang menjalankan pemerintahan visi dan misinya Golkar yang berlaku nah baru kemudian ketika katakan SBY Demokrat pernah menang juga ya kan dua kali pemiru ya otomatis visi-misinya dari dari SBY dari Demokrat yang berjalan jadi kita jangan beranggapan jangan sampai salah bahwa partai yang menang itu kemudian andai kata menjalankan visinya adalah salah tidak salah memang itulah partai politik dia akan salah kalau yang dijalankan itu melanggar budaya partai dari partai sendiri baru contohnya yang besar adalah PKI PKI sudah melakukan rebutan kekuasaan secara tidak sah melalui budaya lalu kemudian dia juga melakukan pembunuhan terhadap para petinggi militer kemudian dia juga ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis ya itu jelas-jelas pelanggaran yang sangat berat politik itu wajar kalau kemudian PKI kemudian dihancurkan dan dilarang berdiri mohon maaf katakan ada partai-partai Islam disini kemudian berhasil menang kemudian dia melakukan hal yang sama seperti PKI merubah undang-undang dasar Tatoimah merubah Kajasila sama akan ada perlawanan juga kan dulu pernah juga seperti Darul Islam dan negara Islam Indonesia berusaha untuk melakukan perubahan kekuasaan tapi gagal cuman kan mereka belum menjadi satu partai pemenang pemilu karena pada waktu itu 48 belum ada pemilu jadi mereka sudah punya merasa punya kekuatan mereka melakukan pemerintahan taruh Islam negara Islam Indonesia belum ada belum ada pemilu jadi gak ketahuan dia berapa kekuatannya dan partai apa dia belum ada nah baru pada tahun 55 ada pemilu PKI masuk nomor 4 55 tahun 60 mungkin dia sudah menjadi lebih kuat lagi jadi nomor 3 atau jadi nomor 2 atau jadi nomor 1 nah waktunya mereka jadi AUKR berani percaya diri untuk melakukan kudeta kan pasti hitung-hitungan gak mungkin tanpa hitung-hitungan begitu berarti pada akhirnya si pemenang akan jadi tetap jadi si pemenang ya Pak kalau presidensial atau syarat ini tidak dirubah sesetapnya gitu mana mungkin mana mungkin si pemenang bakal merubah syarat ini gitu oke sekarang pemenangnya itu kan pemenang 2019 bukan pemenang 2024 iya iya kan katakanlah misalnya PDIP pada 2024 ternyata tidak berhasil menjadi pemenang lagi kemudian yang menang misalnya Golkar atau Berindra yang jadi nomor satu ya terus kemudian ternyata kan beda pemilu nih ada pemilu legislatif dan ada pemilu presiden jadi kemungkinannya adalah PDIP menang lagi ya kan sebagai partai calonnya menang sebagai presiden itu kemungkinan pertama kemungkinan kedua PDIP menang lagi sebagai partai di parlemen di DPR tapi calon presiden kalah memang saya menjamin puan ataupun ganjar yang diajukan pasti menang itu gak menjamin ya kan jadi bisa saja secara partai menang di pemilu legislatif tapi di pilpres kalah atau yang lain juga begitu Golkar mungkin atau katakanlah Prabowo di Gerindra kemungkinan katakanlah kemungkinannya dia kalah secara legislatif kalah sama PDIP tapi ternyata pilpresnya dia yang menang ya kan bisa saja kan atau yang lain Anies misalnya Anies Anies ini kalau kita lihat Nasdem perolehan suaranya 2019 kan Nasdem itu 10% kalau ditambah dengan Demokrat ditambah lagi dengan VKS itu jadi 27% itu besar bisa mencalonkan tetapi kemudian apakah ada jaminan bahwa kemudian koalisi partai ini menang di pemilu Nasdem jadi nomor 1 kemudian Demokrat jadi nomor 2 PKS nomor 3 atau dibolak-balik PKS nomor 1 PKS nomor 2 Nasdem nomor 3 atau dibalik lagi PKS nomor 1 Nasdem nomor 2 dan Demokrat nomor 3 apapun juga variasinya yang penting mereka ketiga menang apakah jadi jaminan Anies yang menang Cepang jamin kan gak ada jaminan jadi kemungkinan itu sangat banyak gitu dan ketika dia menang seperti pertanyaan Melinda tadi ya tentu sah dong kalau dia menjalankan programnya cuman ada barrier-nya ada papasannya jangan program itu kemudian melanggar orang-orang Sapa Timah dan Pancasila itu aja oke lagi silahkan Amanda menurut kamu siapa lagi menurut kamu kita langsung aja deh kira-kira menurut kamu diantara calon-calon ini Ganjar Prabowo Anies kita matasi tiga adit kira-kira siapa yang akan menang dengan catatan dia harus berkoalisi dengan siapa supaya bisa menang kan banyak partainya ada 10 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 partai 9 partai ini apakah kemudian katakanlah katakanlah gini ya PDIP dia sendirian calonnya katakanlah Ganjar Ganjar menurut elektabilitas itu adalah tertinggi atau paling tidak ya ada tinggi besar lah ya PDIP sendirian mencalonkan terus katakanlah Golkar dengan Gerindra mencalonkan Prabowo selebihnya mencalonkan Anies dari hitung-hitungan suara sih ya tiga-tiganya sudah sah tapi siapa yang jamin bakalan jadi bakalan menang bisa saja Ganjar yang elektabilitasnya tertinggi lalu kemudian kalah sama Anies atau bisa juga Prabowo atau Anies yang didukung oleh banyak partai mungkin gitu ya lalu kemudian siapa yang jamin bakal menang ya kan garing-garing nah makanya dalam kaitan inilah maka mahasiswa itu harus bisa membaca peta politik seperti ini lalu kemudian juga mengamati kira-kira dari sekian calon yang banyak bertebaran itu yang digadang-gadang sama partai yang disebut-sebutkan sebagai kata-kata unggulannya tentunya kan menjadi presiden itu harus punya persahatan bukan hanya soal usia usia itu memang harus di atas 40 tapi masih cuma masalah usia maka kembali seperti yang disampaikan oleh Anies sendiri pada waktu dia dicalonkan oleh Nasdem lihat track recordnya rekam jejaknya seperti apa gitu backgroundnya seperti apa katakanlah misalnya Ganjar kita harus bisa melihat track record mereka seperti apa wataknya loyalitasnya karyanya kerjaannya pelayanannya kepada masyarakat kebijakan-kebijakannya dan sebagainya itu berlaku untuk semua calon jadi kita jangan sampai seperti beli kucing dalam karung oleh karena dipromosikan oleh partai lalu kita seolah-olah tidak tidak ini ya tidak jeli tidak cerdas memilih yang namanya partai itu kan yang namanya tampali kan pasti ya yang disebutkan yang baik-baik aja justru kejelekan-jelekan lawan itu yang diumbar-umbar nah celakanya sekarang ini yang saya lihat mungkin Anda juga bisa melihat itu dari partai-partai sepertinya tidak menyebutkan apa kebaikan mereka tapi malah menyebutkan apa kejelekan orang nah itu yang tidak boleh terjadi seperti kamu dagang di pasar ya masa yang kamu promosikan adalah kejelekan produk orang lain sementara kebaikan dari produk kamu orang tidak tahu ya ini yang tidak boleh yang harus dilakukan adalah kan jualan apa yang hendak Anda lakukan demi Indonesia yang makin maju bukan apa yang telah dilakukan orang dengan segala kekurangannya apa gunanya itu kan tidak ada gunanya untuk dijual dalam dalam ini dalam demokrasi yang memang harus di apa dikemukakan yang harus dijual adalah gagasan bagaimana membuat suatu negara menjadi lebih baik bukan hibah menceritakan kejelekan orang lain tidak ada gunanya apa yang kita lihat sekarang ini banyak calon-calon justru bukannya apa programnya malah kejelekan orang lain bahkan dengan hate speech ditambah bumbu fitnah bumbu hoax saling menjatuhkan nah ini jadi dalam hal ini masih harus jeli mana yang memang reaktifitas mana yang off dan mana orang-orang yang memang bekerja dan mana orang-orang yang hanya pencitraan kan semuanya di tangan kita ininya apa namanya pilihan maka bertugaslah antara semua yang ada di sini yang mendengarkan kata-kata hari ini diskusi ini itu menjelaskan kepada orang lain bahwa tidak menjamin bahwa satu partai yang menang di legislatif kemudian menang pilpres tidak menjamin juga orang yang kemudian apa namanya elektabilitas yang paling kecil akhirnya pasti kalah atau yang paling besar kemudian pasti menang siapa yang jamin makanya kemudian kita lah sebagai pemilih yang harus pinter-pinter mencari memang orang apa namanya kadang-kadang orang Indonesia itu banyakan emosional saya juga bingung pada waktu 2019 misalnya itu yang anti saya itu marah-marah saya bilang kamu boleh milih Prabowo kenapa saya tidak boleh milih Jokowi kamu boleh milih kenapa saya tidak boleh masa saya harus ikuti kamu kamu boleh milih siapapun masa saya tidak boleh itu pertanyaannya nah ini yang tidak dewasa kemudian banyak apa ya kebanyakan emosinya semua kan dalam kampanye semua masih sama-sama janji orang belum jadi katakanlah Banjar Puan Prabowo Anies semua janji-janji begini-begini kan baru janji semuanya belum ada realisasi kok kita bisa percaya banget kok bisa percaya banget bahwa janji itu pasti dipenuhi dan yang lain pasti bohong kok gak ada jaminan makanya pertanyaan Melinda tadi apakah nanti kalau misalnya dia menang nanti dia akan menjalankan apa yang sudah dia janjikan dia gak tahu belum tentu bisa aja pada waktu dia janji-janji apa namanya setinggi langit kemudian dalam pelaksanaannya nol banyak kan kejadian seperti itu orang lagi kampanye mah saya katakan minggu yang lalu sunyum burku bos juga mau asal dipilih tapi kemudian ketika dia menang apakah dia akan menempat di janjinya Allah makanya perlu kita lihat lah siapa yang kira-kira dari dari calon-calon itu yang kredibilitasnya tinggi track recordnya bagus selama ini terkenal jujur selama ini tidak pernah bohong selama ini punya akhlak yang baik selama ini memang orang yang bertakwa kenapa bagi orang yang selaku hati Allah hati Allah Taatlah Allah, taatlah Rasul Dan tarlah pemimpin kamu Pemimpin yang mana? Ya pemimpin yang taat Allah dan taat Rasul Bukan pemimpin yang tidak taat Allah Tidak taat Rasul Jangan dipilih lah yang seperti itu Tetapi taat Allah dan taat Rasul Dia memang harus track record Beneran bukan umumnya doang Banyak orang yang Dalam pemiru-pemiru pakai agama Janji-janji-janji begini Tapi dalam pelaksanaannya mah Pertentangan, malah nggak usah pakai agama Kan gitu ya Jadi kita harus bener-bener Melihat siapa kami Oke For the last space, barangkali ada yang mau disampaikan Untuk terakhir, kita udah hanya satu jam Mulai dari Laura, kira-kira apa yang mau diambil Sebagai apa ya Bukan pesan terakhir Jangan dong Yang pesan terakhir Apa-apa Saya setuju Kalau misalnya Ganjar Ada yang calon Menjadi calon presiden Karena dari segi Elektrabilitasnya Dia tinggi Masyarakat udah banyak kenal Sama beliau juga Oke itu menurut Laura Boleh silahkan aja Sigit Siapa kira-kira Menurut saya Belum bisa dantukin Kalau menurut saya Soalnya masih Sangat sulit gitu Karena Seorang dapat berubah ketika Dipimpin oleh Suatu pasai Oke Belum ada Apa ya Bumada calon Karena masih Mengelakukan Penelamatan Ya itu memilih dan Tidak memilih juga Hak Apa-apa salah Kemudian Bumada Gimana Kalau saya Sependapat Sama Laura Soalnya kan Melihatnya Kalau Pak Ganjar itu Kan track recordnya Selama jadi Gubernur Jawa Tengah Juga bagus Oke Jadinya Jadinya Pilihan kamu Bajar Silahkan Melinda Kalau saya sih Belum tentu ya Bah Ya karena kan Semua kan ini Bah Belum Ada Kayak Gimana sih Kemajuan gitu Kan semua orang tuh Bisa berubah Ya Itu yang setiap Bapak bilang Semuanya kan baru calon Belum ada kerja Belum ada kerja Jadi kalau misalnya Saya nanti jadi presiden Akan begini 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 Ya itu kan baru Nanti kalau jadi Orang sekarang aja Belum terpilih Gimana mau dibuktiin Kan gitu Maka kemudian Yang jadi pandangan kita Tentu adalah Back track record dia Jejak dia ke belakang Kedepannya Belum lah Orang belum jadi Oke Elsa Kalau saya Belum sih Bah Menurut saya Karena kan Dari Buat calon ke depan Itu kan Belum ada Kinerjanya juga Belum tahu Gimana-gimananya Kalau dilihat Dari di belakangnya sih Memang dari Record masing-masing Ada Kan ada yang Ya gitu Bagus Tapi kan untuk Kedepannya Belum tentu Gitu Bah Ya jangan Jangan ngomongin ke depan Orang-orang Belum Belum Apalagi Sebagai presiden Buktinya Belum jadi Nah Berdasarkan Ketika Kamu milik apa Mungkin Prabowo Sibah Ya Gak apa-apa Silahkan aja Dengan-dengan Pilihan Oke Putri Dia Gimana Untuk saat ini Saya belum bisa Menentukan Abah Bisa Milih Iya Belum bisa Oke Kalau kita lihat Dari elektabilitas Memang seperti itu Survei itu selalu Senantiasa berbunyi Seperti itu Ada yang Milih si A Ada yang Milih si B Dan ada yang Belum tahu Nah disini Kelihatan Baru dari sekian orang Saja Ada yang Milih si A Ada yang Milih si B Ada yang Milih si C Dan ada yang Belum tahu Artinya Kita masih punya Waktu cukup panjang Sebenarnya Berdepan Karena itu Nanti akan kita lihat Siapa kira-kira Yang Kedepannya itu Janji-janjinya Masuk akal ya Bukan janji yang Kemudian Kayaknya Kita akan bisa Menilai sendiri Kan ada janji yang Realistis dan ada janji Yang mustahil Ya kan Oke Sekiranya demikian saja Berbincangan kita Saat ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Paling tidak Kita sudah Mengetahui Kira-kira Untuk bisa menjadi Calon presiden itu Bukan hanya Berdasarkan Apa namanya Dukungan-dukungan Tapi berdasarkan juga Presidensial Dan kemungkinan mereka Untuk melakukan Koalisi dengan Partai-partai lain Itu saja yang ingin Saya sampaikan kepada Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.